Back to my pawon, ini nih yang dicari-cari guys Modalnya sedikit, tapi bisa untung 2 kali lipat untuk jualan Rasanya nyegerin, tapi bikin anget di tenggorokan Kuahnya juga melimpa, rasanya manis, bikinnya mudah Yuk langsung aja guys, kita buat sama-sama Langkah pertama siapin 500 gram beras ketan putih Masukin ke dalam mangkok Kemudian biar cakep, disini aku campur pake 250 gram ketan hitam Sampurin ke beras ketan putih yang tadi Selanjutnya tuangkan air, sampai ngerendam seluruh bagian beras ketannya Terus ini diaduk-aduk dulu, supaya nggak ada beras ketan yang mengambang Dan ini tinggal di diemin aja, atau direndam selama 12 jam Disini aku rendam selama semalaman, ditutup rapat Nah pagi harinya beras ketan udah mengembang Ini tinggal dicuci bersih aja, karena ini belum dicuci Bisa dilihat ya, berasnya ini udah agak mengembang Ini tinggal dibilas sampai bersih aja Beras ketannya udah dicuci bersih, sekarang langsung aja siapin kukusan yang udah panas Kemudian masukin beras ketan yang tadi udah dicuci bersih Kemudian kukus selama 1 jam menggunakan api sedang Nah sekarang beberapa menit sebelum beras ketannya diangkat, siapin air bersih Disini aku pakai 500 ml, masukin ke dalam panci, kemudian rebus sampai matang atau sampai mendidih Udah 1 jam matikan api kompor Dan ini bisa langsung diangkat Ini beras ketannya udah lengket, sekarang langsung aja diangkat dan pindahin ke baskom atau wadah yang lebih besar Usahakan wadah yang digunakan itu nggak berminyak dan juga nggak kena garam Semuanya udah dipindahin ke baskom, airnya juga udah mendidih Sekarang tinggal tuangin aja air panas ini semuanya ya Nah udah semuanya dituang, ini tinggal diaduk aja sampai kecampur rata Udah kecampur rata, tinggal ditutup rapat dan diamkan selama 20 menit atau sampai mengembang Setelah didiemin selama 20 menit, beras ketannya udah ngembang Ini tinggal dikukus lagi selama 20-30 menit atau sampai matang Masukin semua beras ketannya ke dalam panci yang udah dipanasin Kemudian dikukus selama 20-30 menit Setelah dikukus selama 25 menit, ternyata beras ketannya udah matang Ini ditunggu aja dulu sampai nggak terlalu panas banget, baru kemudian diangkat Biar nanti lebih cepet dingin, aku taruh di atas loyang seperti ini Pindahin aja semuanya ke atas loyang, kemudian diratakan dan tunggu sampai benar-benar dingin Ratakan ketan ke seluruh bagian loyang supaya proses pendinginannya lebih cepet Nah ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin Kemudian sekarang siapin ragi, aku pakai sebanyak 6 gram, ini udah dihalusin pakai bekas plastik gula Sekarang tinggal taburkan aja di atas permukaan ketan secara merata sambil disaring seperti ini Lakukan sampai selesai Kalau udah merata, selanjutnya tinggal dibalik atau diaduk aja pakai spatula kayu yang bersih Aduk pelan-pelan aja sampai selesai Kalau udah kecampur rata, taburi kembali ragi yang masih tersisa sampai selesai Dan taburkan secara merata sambil disaring seperti ini Kemudian aduk kembali sampai benar-benar kecampur rata Ini aku satuin dulu jadi satu loyang, terus diaduk kembali sampai benar-benar kecampur rata Kalau dirasa udah kecampur rata, selanjutnya tinggal dikemas aja Untuk kemasan sesuai selera ya guys Disini aku kemas pakai cup puding, tapi nggak rekomen pakai sarung tangan ya Karena ini lengket banget Untuk cup yang aku pakai, ini volume 60 ml Kalau pakai spatula kayu kan ini nggak terlalu lengket dan merepotkan ya guys Nah seperti ini aja Gampang banget Dan lebih simple, praktis, dan cepat selesai Semuanya udah dikemas, hasilnya banyak banget Ini tinggal ditutup rapat aja Kemudian cuekin selama 2 hari Karena udara di tempatku lagi hangat Jadi 2 hari ini udah jadi ya guys Nah hasilnya banyak banget Totalnya jadi 30 cup Ini bisa dijual 2 ribuan Dan harga segitu tuh udah untung 2 kali lipat 2 hari kemudian ternyata ini udah jadi Kuahnya juga udah melimpah Padahal ini baru didiamin selama 2 hari loh guys Bisa dilihat ya Kuahnya udah kelihatan Warnanya juga cakep Karena dicampur ketan hitam dan juga ketan putih Yuk langsung aja kita cobain Wow bisa dilihat ya guys Kuahnya bener-bener melimpah Aromanya juga enak banget Rasanya juga manis Petannya juga nggak keras Pokoknya ini enak banget Dan wajib kalian cobain Nah sekarang nggak perlu beli lagi Karena bisa bikin tape ketan sendiri di rumah Apalagi ini bisa untuk jualan Dengan untung berlipat-lipat Teman-teman cobain juga ya Nah sekian dulu untuk video kali ini Makasih banyak udah nonton sampai habis Makasih juga buat teman-teman yang udah follow Like, komen, dan share-nya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Maaf atas segala kekurangannya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Selamat menikmati